selamat datang di channel edisa putra bosku di lain rutinitas kerja di bengkel kali ini saya bersama si kecil akan berwisata naik odong-odong nah kalau yang berwisata ini tuh hanya si kecil dan emaknya untuk saya nanti yang ikut nanti dari belakang pakai sepeda motor ya bosku nanti kita akan kewisata ke tempat renang kemudian ada taman tempat seti-seti dan juga tempat untuk anak bermain nanti simak terus videonya kita akan gas ikuti perjalanan ini nah ini perjalanannya ya kita melewati lembah lewati gunung di samudera hahaha lucu ya bosku ya kayak lagunya Ninja Tori ini ini yang ada tiga kereta odong-odong ini eh tadi yang pertama itu sudah jalan dan ini yang kedua yang di depan saya ini nah ini yang ketiga ada di belakang ini saya naik sepeda motor nututi si kecil adik Alana dan Alia bersama si bos besar ya alias istri hahaha iya sebenarnya ini kalau berjalan dari tempat kita itu kurang lebih hampir ada 15 sampai 20 menit hampir lumayan ya bosku ya jadi nanti yang penting itu anak suka anak bahagia orang tua itu setelah hampir enam hari kita bekerja waktunya kita ajak si kecil jalan 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 jadi ini ya ini sudah mau di lokasi ini kereta untuk si kecilnya ya dadada ini oke ya ada masuk Gapura menuju ke lokasi Taman nanti tamannya itu apa ya namanya ya kalau saya lupa oke langsung kita gas nah ini sudah sampai pajak ya masih masa pandemi sebelum masuk wisata harus cuci tangan terlebih dahulu nah ini ya jadi Taman Bunga Sulo atau Taman Sip Sulo Indah Permai ini tamannya ya ini untuk tiket masuk itu hanya 5000 rupiah per kepala sangat murah sekali nanti akan kita lihat di dalamnya itu itu seperti apa nanti untuk agar anak-anak bisa senang suka dalam perwisata yang murah meriah ini jadi wisatanya itu ya jadi waktu sekolah sore atau TPK itu mengadakan wisata jadi yang ikut itu anak-anak bersama simboknya nah ini saya juga ikut untuk apa ya ngintil lah intinya nah ini di dalamnya kita lihat ini ini ada tempat selfie-selfie banyak tanaman-tanaman kemudian juga ada hewan-hewan juga sedikit ya nah ini aslinya ini tuh apa ya kayak tanah kosong kemudian dibangun orang karang taruna kemudian dibentuk sedemikian rupa jadilah tempat wisata ini ini ada taman bermain anak-anak kemudian kata-kata cantik janji ini kaya balon warna-warni ngoraisi kaya sing lagi dua pacaran ya janji-janji untuk bosku ini sampai oke langsung kita main sama sekecil kata-kata sama di mana itu sama di itu Mama ini Mama ini Mama hai 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 haiAI saya mem Mondi langsung Michelle Adik juga Mandi ya Mati אז di Bandi Wah ini�ga naik Eh, sini aja kakak. Awas pelan-pelan loh ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mau ke mana lagi kak? eh itu lebih adik-adik aja mainan diwongi adik-adik aja ya ya tangkap Mas Nabil hai 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 sanggunnya ayam gua hai 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 oke bosku waktunya kita pulang setelah dua jam hampir di sini ya bersama si kecil untuk anda yang belum pernah ke sini ini ada di kota Karembang Jawa Tengah Taman Sip Sulaw Indah Permain jangan lupa subscribe di channel Edi Sabdron hai 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 hai